Intro Buya Yahya menjawab Bibi untuk pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Buya Saya Hamba Allah dari Batam izin bertanya Buya Dalam hadis disebutkan wanita itu dinikahi karena empat hal Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya Maka pilihlah karena agamanya nisaya kamu akan beruntung Saya punya calon Buya, calonnya ini ahlaknya bagus Solatnya rajin, tau sopan santun, dan tata kerama Orangnya kreatif, tapi Buya yang mau saya tanyakan masalah keturunannya Dia memiliki seorang ayah yang mana waktu ibunya itu menikah dengan ayahnya Ayahnya menjadi seorang mu'alaf Tapi setelah lahir anaknya ini, tiba-tiba ayahnya kembali lagi kepada agama asalnya Namun ibunya tetap muslim dan akhirnya ibunya memutuskan bercerai dengan ayahnya Menurut pendapat Buya bagaimana dengan anaknya ini yang akan saya nikahi Buya Sedangkan orang tua saya tidak setuju karena dia keturunan non-muslim Padahal anak ini tidak pernah kontak sama sekali dengan bapaknya Dan juga dia ini anak yang soleha Buya Masya Allah Nabi menyebutkan dalam himboan Kalau ingin menikah dengan seorang perempuan karena empat hal Pilih Jadi boleh saja seseorang terpesona dengan mula-mula Bukan sampai terlalu mengambilnya Terpesona itu adalah kebiaraan pertama dengan kecantikannya Setelah itu adalah dengan mungkin orang tuanya cukup Kemudian hasab Hasab ini bukan hasab Memang ada yang menafsiri adalah hasab adalah nasab Tapi hasab lebih banyak dimaknai oleh para orang Hasab itu adalah perilaku dan watak Bukan nasab Bukan li nasabia Li hasabia Hasab itu adalah watak keperibadian Kan kita pernah menemukan orang wataknya na'udubillah Wataknya itu bohongan Wataknya itu sombongan Itu ada Wataknya itu membantahan Wataknya itu nyelekitan Wataknya itu Masya Allah Itu watak Makanya orang nikah milih Ngapain ngambil yang watak-wataknya tidak benar Suruh berbenah dulu baru dinikahi kan begitu Karena watak itu sangat pengaruh Ada pun masalah nasab Sudah di Masalah kafa'ah Bapaknya beda Kafa'ah nasab Ya harus dijaga itu Cuma masalah nasab Ini jangan sampai kita merendahkan orang yang tidak punya nasab Kulumuludin yuladu'alal fitrati Bahkan semua yang terlahir dalam Anaknya pencoleng Bisa saja waliullah Bapaknya perampok Kemudian sama ibunya dibawa pergi Supaya tidak makan rezeki dari bapaknya Tidak harus jadi perampok Bisa jadi menjadi kekasih Allah Jangan dihubung-hubungkan dengan Dengan ayahnya apalagi ini Cerita ayahnya murtad Dosa apa yang lebih gede dari murtad Tapi jangan dihubung-hubungkan Maka Pinanglah dia apalagi dia punya ayah semacam itu Anda orang baik Insya Allah Dan semoga wanita itu adalah benar-benar wanita baik Jangan dihubung-hubungkan Dan jangan dibahas tentang ayahnya Ayahnya sudah murtad Barangkali dengan Anda menikahi putrinya Lalu Anda bisa berkomunikasi dengan ayahnya Masuk Islam kembali Dan nasabnya sambung Memang kenapa? Karena waktu menikahi adalah dalam keadaan masuk Islam Biarpun setelah itu murtad Jadi Ada pun setelah itu Kalau ada orang perhatian dengan nasab Sah-sah saja Barul ulama mengatakan Tidak boleh jadikan pegangan Sehingga Berkesu'udon dengan orang hidup Di keluarga keturunan yang jelek Tidak boleh Misalnya Wah ini dulu mbahnya begini Pasti anaknya begini Tidak boleh begitu Tidak dibenarkan Mbahnya, mbahnya, bapaknya, bapaknya Anaknya, anaknya Kita lihat Kesolehannya Kesolehahannya Gak baikannya Hendaknya kita mengarah ke sana Cuma kalau nanti bisa bertemu Di samping hasabnya Perilaku wataknya itu lembut Baik Punya nasab Ya itu tentu Itu kelebihan lagi Kelebihan lagi Artinya jangan sampai Kita merendahkan Al-Nabi sudah menyebutkan Ala fitrah Suci, bersih Tidak ada dosa Tidak ada urusan dengan ibunya Biarpun itu anak zina Yang zina ibu bapaknya Ibunya itu Bukan anaknya Tidak ada hubungan Jangan dibawa-bawa dia Dia adalah fitrah Meninggal sebelum balik Masuk surga Dia mulia Kalau dia menjadi ulama Juga mulia Tidak ada urusannya Ingat kemarin Tafsir kemarin Biarpun bapaknya Orang benar Orang sore Tapi anaknya keluar dari manhaj Ayahnya keluar Tidak dianggap Nabi Nuh dengan putranya Maka urusannya Ada urusan agama Pribadinya dia Akhlaknya Kebaikannya itu saja Semoga Allah Menjaga semuanya Allah berikan kepada kita Segala kebaikan di dunia Dan di akhirat Wallahu a'lam bisawab Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati